Sekarang kita akan kedatangan narasumber yang akan kita cari tahu tentang kehidupannya Betul Pak Denny? Ini dia Pak, laku yang pinjol itu Oke, saya langsung panggil aja Ada? Narasumbernya sudah siap? Oh, boleh silahkan Oke, siap Maaf Ini narasumber apa Pak? Iya, ini narasumbernya nanti kita akan tanya-tanya Tentang kita akan ngobrol-ngobrol Oke Pak, siap Saya siap kepoin dia nih ya Kepoin? Soalnya kan pinjaman online banyak poin Tuh Pak, sekarang ada yang legal, ada yang illegal Selamat siap Perkenalkan Ini Bapak Ahmad Saroni Ini Sultan banget Ini Rajanya Duit Ini ya, sertangannya Ini dia barometer orang sukses Indonesia Ini orang kaya? Orang kaya pada ini, betul Ini hitam-hitam kayak pulang silat ya? Kalau orang kaya kan biasanya pake jas Iya, iya Celana sepatunya gimana ini Sederhana sekali Sederhana sekali Tidak Gak Gak percaya ini orang kaya Oke, oke, boleh kita Gak percaya saya yang liat yang ini Masa Rony tidak boleh Apa dia minder nih? Apa dia minder? Dengan Mas Saroni Betul Sah Rony Sah Rony Sah Rony Oke, saya boleh tahu anda aslinya orang mana? Asli orang Indonesia Papa? Indonesia Mama? Indonesia Oh iya, iya Pak, ini sebelumnya saya kerasa di Japo sama dia Loh, ngomong satu kata-satu kata Pak, ini saya beneran, saya Pak, ini saya sebenernya merasa gitu Iya, Pak, ini sebenernya saya kerasa di Japo pada saat saya bertemu dia, Pak Kenapa? Oh pernah bertemu sebelumnya Soalnya pernah ketemu dia, Pak Saroni kan ya? Iya Perjuangan gue, bro Oh, seru 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 Ngomong perjuangan di mana ya? Perjuangan Waktu itu, ingat nggak? Ya waktu itu kita ojek payung Oh iya Mernah kan, Pak Ya di Ampera waktu itu Real fact Real fakta Real Tapi gimana nih payung saya belum dibalikin sama bapak waktu saat itu Yaudah nanti kita balikin nanti Aduh Saya dipinjemin payung kelangi, Pak Oh payung kelangi Silahkan Pak Saroni, silahkan duduk Tepuk tahan buat pasarnya Yaudah Mulai ditanya-tanya sama ini bagian HRD kita Oke Saya akan menanyakan segala macam sesuatu tentang bapak ini Soalnya banyak banget dicari oleh orang banyak Oke untuk pertanyaan saya tanya ya Pak ya Apakah benar dulu pernah jadi supir, bos, minyak Sampai jadi, sampai diangkat jadi manajer dan direktur Kepal operasi pertama Dulu Pertama Kepala operasi Supir Langsung disuruh Apa Nagi Kaya depolektor Oke Di salah satu perusahaan Perusahaan negara Itu di atrium Oh berarti kepala operasi? Enggak Di sebelah mana ya operasi Oh bukan Ada pemegakan seperti ini Jaya lah Waktu itu Waktu itu disuruh Nagi Sama kayak ini berhadapan Eh Roni nanti Kamu tolong tagih Ini surat kuasa dari bapak Untuk Nagi Untuk Nagi Waktu itu 1,7 miliar Di salah satu perusahaan di atrium Tidak 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 Kalo gue Nagi 1,7 M Perkiraan Kalo orang yang sering ngasih Sering Nagi Sering Nagi Ke orang Perkiraan ngasih berapa duit? Kalo misalnya Nagi Kan jepek Ah ngelolok banget Gini 1,7 M biasanya orang dikasih Duit dari tagihan itu Berapa duit kira-kira? Setengahnya lah pak Gak 50 juta pak 50 juta lah 20 juta 20 juta gitu pak 20 juta pak Gue dikasih cuma 1 juta setengah Wow Itu mah jauh pak Berarti berapa kali cicilan? 1,5 x 1,7 M tadi Itu kredit bapak Dia ngomong asli Itu pinjol Dia asli pinjol Itu pinjol pak Saya kasih tau ya Saya kasih tau ini hari terakhir anda kerja Tanya yang bener Tanya yang bener Saya tanya bener pak Cicilan 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 apaan sih? Gue sobek muka lo ya Cuman seperti itu Kayak HP Bang Saroni Katanya pernah dilempar asbak Ini orang sukses loh Tapi pernah mengalami dilempar asbak sama bosnya Karena dituduh maling Iya Karena waktu itu kerja Lu apa yang diambil bang? Gak ada yang Luan maling Ini tolong marahin Ya kan dituduh Dituduh apa tuh? Gimana ceritanya bang? Mual itu di laut selama 2 malem Di laut 2 malem Isi bahan bakar kapal 2 malem gak pulang pulang Mual gak sih pak? Bukan itu arangnya Gak saga juga lo Kita dengerin dulu Lu pake nanya mual yang mual bukan kita Kita enak lihat Silahkan mbak terus Jadi Batuk lagi Kita ikut aja Sopat saya Sopat saya Tapi udah swab Udah Enggak Swabnya digiginya Kalau dia swabnya disini Di PCR Jadi 2x24 jam di laut Waktu itu Isi kapal Karena jauh jaraknya hampir 12 mil Dari Pelabuhan Nah Pas balik Bos gue kan dulu Mantan tukang Orang mabok Ini Alhamdulillahnya Bukan Alhamdulillah Bukan kita gak suka ya Baru 2 bulan lalulah Meninggal Jadi Baru masuk kantor Mau laporan Langsung Wah lu maling Lu maling Gue keluar Keluar Dia lagi ngangkat kaki di meja Karena Itu ada asbak Dia lempar itu asbak Lu maling katanya Nah gue keluar akhirnya Karena keluar disangka maling Gue keluar itu pada saat jam 8 pagi Dan kebetulan Gue tanya sama orang depan Office boy Eh itu bos Baru pulang Baru sampai katanya Mungkin lagi mabok Hawanya jadi emosi Nuduh gue maling Lempar tuh Asbak Akhirnya gue keluar Berarti salah-salah saran gitu ya pok ya Sebenernya kan dia gak kenapa-apa Jadi keliatan kenapa-nafah Iya Mabok Iya Kalian mabok Kalian mabok Kalian mabok Kalian gitu ceritanya Makslap berarti ya Lu yang ngakslap ma Jadi Jadi bayangin Kita kerja 48 jam Di laut Gak pulang Gak mandi Makan Tidur disitu Tapi pas nyampe Dituduh maling Tuh Itu bagian dari perjalanan panjang Sekarang Dia punya mobil mewah Ferrari Tapi tinggalnya tetep di gang Itu Ferrari masuknya dimiringin atau gimana? Pas nyampe Hai 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 hip Hai David Pelan-pelan, hoe, baunya sampai sini Nganteng-nganteng melup bau bakwan David! Woi! Woi! Ada apa Jaro? Ya pak? Kenapa? Dengerin musik lu lu lu? Lu dengerin? Boleh! Boleh! Mana? Asik. Woi! Asik ya? Wuh! Asik apaan? Sepi! Oh iya! Boleh maaf, putus! Apa? Kabel putus lu dengerin! Eh! Lu jangan dengerin musik aja! Jangan kerja aja lu inget! Tanggal berapa sekarang? Jatuh tempo! Bayar utang! Wuh! Apa ahu-ahu lu? Utang ga ya pak? Lu utang! Utang aja lupa lu! Bayar karaoke cepet! Baik! Baik! Ya! 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 Gini tuh! Jujur nih pak! Aku ga ada uangnya nih! Cuma baru ada setengah doang! Setengah? Eh! Lu kira beli nasi di warteg? Ya! Gak! Jujur pak! Aku cuma ada... Segini lagi! Setengah dulu deh ga apa? Ya! Setengah dulu! Apa sih? Rumah tangga ribut mulu! Bayar utang pada pinjol! Iya! Yang minjem si David ke saya! Gitu! Bukan saya! Masa saya yang minjem? Terus yang nagih! Ya gimana sih? Gimana sih? Kenapa butuh duit buat apa? Sampai minjem-minjem? Bukan saya! Gimana sih ceritanya maksudnya? Jadi dia butuh duit! Nah, Pak Jaro! Saya lagi butuh duit nih! Kata Pak Jaro! Kata dia! Kata si David! Kata si David begitu! Ini kalo gua kesel gua cuma manda nih! Ya udah! Ya udah nanti hutang itu harus dibayar ya! Maksudnya gini Pak! Aneh bayar... Ini cara bayar hutang ke Pak Jawa aneh banget! Aneh kenapa? Maksudnya saya harus bayar dua kali dalam satu bulan! Pas gajian! Hari pertama! Kemudian itu tangga-tengah bulan harus bayar lagi! Dan itu bunganya! Walidlah daratin bratin! Gak bisa gitu dong! Gak pakai riba itu! Aduh! Gak boleh riba Pak! Ya gak boleh itu! Ya gak boleh! Itu bunga itu gak boleh! Makanya kalo saya ketemu kamu gak mau hati saya berbunga-bunga takutnya dosa! Boleh! Kok bisa dosa? Karena bunga itu kan riba! Gak boleh! Ya beda! Berbunga-bunga sama bunga beda! Ya udah sekarang kita meeting dulu ya! Kita meeting karena kita harus segera untuk menaikkan berita besok yang akan jadi headline yang ada apa! Kita punya beberapa opsi pilihan! Yang pertama apa kita akan menaikkan berita tentang perampokan! Eh sebentar sebentar! Si Diki sama Dustin mana? Oh tadi saya liat mereka berdua ada di Pastry! Di Pastry? Si Dustin sih ada eh si Diki di Pastry! Si Dustin tolong cari di sampahan belakang coba! Oh iya! Ngapain? Sarapan dia! Ini bisa sarapan di situ! Ya baik saya panggil dulu Pak ya! Ya iya iya iya! Di pantry! Pak Pak Deni saya mau laporan nih! Kenapa? Tolong Pak! Si Dustin! Ya! Jangan suka ngasih ke dapur Pak! Kenapa emang? Itu piring suka dimakanin sama dia! Ya! Ya!